Al-Fatihah 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 Assalamuala Al-Fatihah 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 Allah itu jameel Allah itu adalah indah yuhibbul jamal dan Allah menyukai keindahan al-kibru batrol haqq wal-ghamtun nas yang kumaksud dengan kibar yang kumaksud dengan sombong ada dua syaratnya yang pertama adalah batrol haqq yaitu dia menolak kebenaran dia tidak mau untuk menerima kebenaran dan dia ini meremehkan manusia dan kita tahu bahwa inilah penyakit yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran sebagai dosa yang awal-awal dilakukan oleh iblis iblis ini adalah takabur iblis ini dia merasa sombong apa merasa sombong itu dia meremehkan Adam yang dia bilang sesungguhnya Allah itu engkau menciptakan manusia itu daripada tanah gitu kan ya dan aku diciptakan daripada api artinya dia merasa lebih tinggi daripada manusia maka dia termasuk orang-orang maaf orang-orang termasuk golongan yang kafir kepada Allah termasuk golongan yang mengingkari Allah sebab dia merasa lebih hebat lebih baik daripada manusia dan dia menolak kebenaran batrol haqq lah kenapa Allah sudah katakan sujud kepada Adam maka semuanya sujud kecuali iblis dia tidak mau menaati perintah Allah dan yang namanya al-haqq yaitu kebenaran itu adalah sesuatu yang datang daripada Allah al-haqq mi robbikum sesungguhnya yang namanya kebenaran itu adalah sesuatu yang datang daripada Tuhan kalian yaitu adalah Allah maka tidak ada kebenaran selain yang datang pada Allah ketika sudah datang dari Allah maka tugas kita adalah sedangkan syaitan atau iblis itu adalah batrol haqq dia menolak kebenaran yang datang daripada Allah bahwa Allah memerintahkan dia untuk sujud kepada manusia maka dia tidak mau melakukannya arti batrol haqq adalah menolak dan membantah kebenaran dari orang yang mengatakannya arti gom tunnas adalah meremehkan dan menyepelekan yang membawanya yaitu adalah manusia jadi ada yang membawanya ada yang dibawanya yang membawa kebenaran itu manusia yang dibawanya adalah kebenaran meremehkan keduanya sama-sama menjadikan kita sebagai orang yang sombong ada yang mengartikan sombong adalah al-makkhilah atau berjalan dengan membusungkan dada pendapat yang lain adalah sombong itu mengangkat diri dari kondisi yang sebenarnya jadi artinya al-makkhilah ini adalah orang yang berjalan dengan khuyala orang yang berjalan dengan kesombongan seperti hadis yang berkaitan dengan celana di bawah mata kaki atau kain di bawah mata kaki disitu ada lafaz khuyala yaitu adalah orang yang berjalan dengan membusungkan dada dia merasa dengan cingkrangnya itu maaf dia merasa dengan kain di bawah mata kakinya itu dia menjadi istimewa sebagaimana di zaman Rasulullah bahwa orang-orang Arab disitu punya kebiasaan bahwa kalau ada kain yang di bawah mata kaki ini adalah sesuatu yang menunjukkan kesombongan kalau zaman sekarang ya mungkin baju bangsawan dan baju proletar maka ketika ada orang itu di bawah mata kaki kainnya maka dia khuyala dia sombong waktu itu ditanyakan oleh Abu Bakar ya Rasulullah bagaimana dengan saya saya itu punya kain di bawah mata kaki maka Rasulullah katakan tidak engkau tidak termasuk orang yang mempunyai khuyala tadi atau kesombongan tadi nah maka disitu ulama berbeda pendapat apakah kain di bawah mata kaki itu apakah itu mutlak haram ataukah tidak gitu kan ya atau haram bersyarat jadi itu adalah ada ikhtilaf disitu pendapat lainnya itu al-makhilah atau berjalan dengan membusungkan dada artinya dia merasa bahwa dirinya lebih utama daripada yang lain juga ada yang mengatakan bahwa sombong adalah takjubnya seseorang kepada dirinya hingga dia melihat dirinya lebih besar daripada yang lain nah itu wajib diperhatikan sombong adalah takjubnya seseorang pada dirinya kalau cuma sampai disitu saja namanya ujub ya jadi kalau cuma sampai disitu saja namanya ujub dan itu tidak perlu orang lain dia merasa dirinya hebat seperti yang sering saya contohkan ya bahwa kalau misalnya teman-teman datang ke masjid itu ini oh masih pagi oh yayap masih tidur lalu kemudian dia datang sini dia hidupin lampunya lalu kemudian dia sholat tahajud lalu dia pikir dalam hati oh gue ya keren banget orang-orang tidur gue bangun sendirian itu sudah takjub itu sudah ujub kepada dirinya sendiri gitu kan ya artinya ini adalah ujub nah ujub ini termasuk perkara atau akhlak yang tidak terpuji atau akhlak yang tercela sombong adalah mengangkat diri di atas kondisi yang sebenarnya ini juga sombong loh kenapa karena dia itu sebenarnya kondisinya gak begitu tapi dia ngangkat-ngangkat sendiri ini juga sombong dan ini yang zaman sekarang ada apalagi di zaman jualan online gitu kan ya asep ahlinya gitu kan ya mengangkat diri di atas kondisi sebenarnya maksudnya lihat yang kayak gitu-gitu udah banyak gitu kan ya Alhamdulillah saya sudah menjual produk ini 5000 eksemplar gitu kan ya padahal sebenarnya sih enggak gitu kan ya Alhamdulillah bestseller sekali jual langsung habis semuanya ya padahal yang nyata cuma 5 biji gitu kan ya lalu habis semuanya jadi dia mengangkat kondisi di atas yang sebenarnya sehingga orang merasa takjub dengan dia zaman sekarang yang seperti itu terima kasih kakak awalnya saya tidak percaya bahwa ketika saya makan produk ini saya akan langsing tapi alaikumussalam tapi kakak memberitahu saya bahwa produk ini akan melangsingkan jadi saya coba lalu saya berhasil padahal orang yang punya akun tuh bilang gue ke Sopo kamu ini siapa sebenarnya saya juga gak kenal sama kamu nah jadi ini adalah sombong mengangkat kondisi mengangkat diri di atas kondisi yang sebenarnya maka kalau orang Jawa itu kan ada andap asor gitu kan ya ada maksudnya ya dia itu merendah bukan merendah diri bukan merendah merendah hati gitu kan ya kalau seandainya dia itu punya punya 10 dia ngomongnya cuma punya 2 itu kan budaya ketimuran ya artinya silahkan mampir ke gubuk kami padahal rumahnya gede gitu kan ya maaf ya ini makannya tidak seberapa gitu kan ya nah ini adalah ini sebenarnya budaya timur yang bagus tapi kalau ngomongnya dengan sombong ya juga beda juga mohon maaf ya ini tidak seberapa padahal sebenarnya banyak cuma pengen dikatakan bahwa dia ini nah jadi ini memang perkara hati ya ujub itu perkara hati dia adalah sesuatu yang merasa bahwa dirinya itu lebih utama daripada yang lain nah itu adalah takjubnya seseorang pada dirinya tapi kalau seandainya itu sudah dia melihat ada bandingannya maka itu jadinya takabur tempat kesombongan adalah di hati maka Allah menyampaikan di dalam di dalam surat Al-Ghafir sesungguhnya di dalam sudurihim di dalam sudur dada-dada mereka itu kecuali yang terdapat hanya keinginan untuk membesarkan diri atau kesombongan kiber dan sabda Rasul di atas sesungguhnya yang namanya sombong itu di dalam kolbu kolbu itu tidak hanya hati tapi juga pikiran apa apa dalilnya walqadzara'na lijahannama kathira minal jinni wal insi lahum kulubu jadi lahum kulubu pada diri mereka terdapat kulub layafkahu nabiha tapi mereka tidak memikirkan dengan kolbunya yafkahu yafkahu artinya adalah memahami sebagaimana Allah maaf sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan fakih itu adalah memahami berarti pemahaman itu kerjaannya akal maka kolbu itu adalah akal dan hati maka kesombongan letaknya di sana dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas yang dinamakan dengan kolbu adalah akal dan hati sesungguhnya di dalam kolbu itu ada bisa terdapat yang namanya kibar walaupun sebesar biji zarrah ada pun ujub adalah memandang diri dengan pandangan yang bagus sudah dijelaskan sehingga seseorang menggambarkan dirinya ada pada martabat yang sebenarnya tidak layak baginya makomnya gak gitu kok jadi memang sombong itu tergantung makom makom itu apa ya posisinya dia seperti apa kalau makomnya sudah sampai layak dia ngomong begitu tapi kalau makomnya belum sampai jangan coba-coba karena kalau untuk ngomong gitu pasti jatuhnya takjub minimal kalau enggak takabur sombong contoh dibilangin Al-Ma'idah 51 menurut pendapat Ibnu Qadsir begini begini bahwa ini berkaitan dengan masalah kepemimpinan mengapa karena ada dari Umar bin Khotob yang menceritakan tentang pengangkatan seorang non-muslim sebagai katib sebagai sekretaris di daerah Syam yang dipimpin oleh seorang sahabat namanya kok saya jadi lupa ya ya namanya itulah nanti kalau ingat saya bilangin nah bahwa itu sudah jelas kepemimpinan itu yang dimaksud awliya adalah kepemimpinan maka ketika kita membahas lagi misalnya surat Al-Ma'idah yang lain surat Al-Ma'idah 57 kalau enggak salah disitu juga ada firman Allah yang berkata awliya itu juga kepemimpinan maka yang paling tepat disitu tafsirannya adalah tidak boleh menjadikan latatahidul yahudah wa nasara awliya itu berarti tidak boleh menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin itu sudah jelas maka kejelasan itu dikuatkan dalam beberapa pendapat-pendapat ulama tiba-tiba ada orang yang bukan mufasir yang dia bukan ulama mujtahid yang dia bukan ulama usul apalagi tiba-tiba ngomong kita enggak boleh menafsirkan itu sendiri karena yang paling tahu hanya Allah waki sopo makomu dimana gitu loh maksudnya kalau yang ngomong itu adalah seorang ahli tafsir betul bisa jadi masih didengar bisa jadi masih pendapatnya bisa diterima walaupun belum tentu benar juga tapi bisa jadi pendapatnya diterima maksudnya makom itu gini nih antum orang kaya antum orang kaya lalu antum bilang begini yang namanya kekayaan itu sebenarnya bukan apa-apa yang penting itu ketakuan wah itu makom itu benar ngomongnya gitu tapi kalau antum orang miskin terus antum bilang gitu orang biasanya enggak nangkep paham gak akhirnya selesai ya karena makom itu belum sampai disana makom itu posisi dimana kalau kita sudah dalam posisi itu kalau kita ngomong itu pas gitu loh contoh misalnya jadi ini contoh yang paling bagus ada seorang penghafal Al-Quran lalu bilang begini menghafalkan Al-Quran itu tidak pasti menghantarkan kepada surganya Allah karena bisa jadi ada orang yang menghafal Al-Quran masuk neraka sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah bahwa ada penghafal Al-Quran yang datang kepada Rasulullah maaf pada Rasulullah kepada Allah lantas dia ditanya oleh Allah amal apa yang kamu lakukan lantas amalan selesai adalah menghafalkan Al-Quran dan ternyata Rasulullah maaf Allah katakan tidak kamu bukan melakukannya karena aku tapi kamu pengen disebut kori kamu diseret masuk neraka kan gitu nah kalau yang ngomong penghafal Al-Quran itu bagus nah kenapa mahkomnya benar dia seorang penghafal Al-Quran tapi walaupun dia menghafalkan Al-Quran dia merasa bahwa itu tidak cukup tapi kalau yang ngomong antum yang gak ngahfalkan Al-Quran rasanya waku gitu maksudnya menghafal Al-Quran itu belum tentu masuk surga orang mikirnya apa wah berarti ini ngajak gak usah ngahfalkan Al-Quran terus dia siapa maksudnya ngomong kayak gitu nah itu artinya makom nah jadi kalau seandainya orang itu dia menempatkan dirinya pada martabat atau makom yang tidak layak baginya itulah namanya ujub dan zaman sekarang banyak orang yang begitu jadi artinya dia mengatakan sesuatu supaya orang lain merasa dirinya itu hebat ujub ini sebentar perbedaan antara takabur dan ujub adalah bahwa ujub ini tidak akan menyeret pelakunya pada perbuatan yang lain sehingga orang yang ujub bisa membanggakan dirinya pada saat di tengah-tengah manusia atau pada saat menyendiri artinya dia tidak perlu manusia yang lain beda dengan takabur karena takabur ini memerlukan manusia yang lain untuk direndahkan untuk dibusungkan dadanya untuk menolak kebenaran yang dibawanya serta merasa lebih hebat daripadanya dan dua-duanya diharamkan berdasarkan dalil-dalil berikut makanya hati-hati di zaman sosial media itu kan kita itu kan di uji dengan ria ujub takabur dengan apapun yang kita upload kita di uji dengan ria ujub dan takabur dan kadang-kadang ini tidak disadari terus gimana Ustadz kalau gitu kita nggak usah upload aja nggak usah dakwa lewat sosial media aja itu juga ria ujub takabur lah kenapa? karena kalau Antum merasa tidak usah upload di sosial media karena takut manusia itu memandang Antum ujub itu berarti sudah masuk ria lah kenapa? karena melakukan sesuatu bukan karena Allah Antum nggak mau upload karena misalnya Antum merasa bahwa ah yang upload itu pasti sombong itu sudah masuk takabur karena Antum merendahkan orang yang lain lah terus bagusnya gimana? ya senantiasa memperbaiki niat senantiasa memperbaiki apa namanya apa tujuan kita melawan itu kepada kepada Allah jadi senantiasa diperbaiki Bismillah ya Allah ini saya upload supaya orang tahu bahwa yang namanya rezeki itu semua berasal dari engkau maka saya upload ini supaya mereka mencontoh ya Allah saya upload ini supaya orang-orang itu tahu bahwa ini adalah aksi pembelaan terhadap Al-Quran bukan politik praktis bukan urusan duit apalagi tapi ini adalah pembelaan saya terhadap Al-Quran supaya saya berharap Al-Quran yang membela saya nanti dia umil kiamat kita upload Bismillah Insya Allah kita akan ikut aksi 2 1 sorry 2 12 misalnya gitu kan ya ini ini salah satu contoh Bismillah sudah beresin takabur ujub nggak ada apa ciri-cirinya ria ujub dan takabur kalau misalnya imam apa namanya Fudal bin Iyad itu mengatakan bahwa salah satu ciri-ciri ria yang ujung-ujungnya tadi ujub dan takabur apa ya satu dia merasa semangat ketika dipuji orang dan kalau dia dicela orang dia mutung itu salah satu ciri-cirinya pas sendiri dia males pas pas banyakan orang dia semangat itu salah satu ciri-cirinya maka hati-hati jangan sampai kita termasuk itu jangan sampai kita termasuk orang yang kalau seandainya kita itu sendirian sholatnya biarpet biarpet gitu kan ya apa namanya kayak 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 ayam mematok makanan kalau dalam bahasanya itu ayam mematok makanan itu ya tidak pernah tumak nina tidak pernah tumak nina sholat yang dibaca ya surat itu-itu aja gitu kan ya kalau nggak ina'atau ina'kal kawusar ya kulhu wallahu'at gitu kan ya tapi ketika sama-sama orang membacanya ar-rohman dari awal sampai habis pula gitu kan ya masya Allah ngeri banget atau anaba gitu kan dari awal amma yata sa'alun waduh gitu kan ya padahal perasaan perasaan pas kita lagi sendiri nggak pernah tapi juga sudah saya katakan selalu takabur, ujub, dan riak pembahasannya ini bukan ditujukan buat orang lain ya jadi jangan pernah membahas ini ditujukan buat orang lain karena kalau Antum menunjukkan pembahasan ini buat orang lain Antum sudah dapat setengah dosanya setengah dosanya apa? zon pada orang lain berperasa gak buruk nggak ini bahasan ini untuk diri kita makanya dinamakan bahasan akhlak karena akhlak itu adalah bagaimana cara kita berinteraksi dengan diri kita sendiri menghiasi dengan sifat-sifat mulia dan menghilangkan daripada sifat-sifat yang tercelak termasuk takabur dan ujub maka hati-hati dalam pembahasan ini dalil-dalilnya diibatkan oleh Al-Bukhari dalam bab sombong mujahid berkata tentang firman Allah saniya itfihi maksudnya merasa besar di dalam dirinya maksudnya adalah dia dibelokkan oleh lehernya artinya dia merasa besar merasa hebat asal katanya kan kabir tadi ya besar ya kibber kabir merasa besar Al-Bukhari dan muslim meriwatkan dari Harithah bin Wahab Al-Khazai dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda apakah kalian para sahabat mau aku beritahukan kepada kalian tentang penghuni surga yaitu adalah orang-orang yang lemah yang menempatkan dirinya sebagai orang-orang yang lemah maka ketika dia bersumpah atas nama Allah maka dia akan melaksanakannya sebaliknya maukah engkau aku beritahukan maukah kalian semua aku beritahukan tentang penghuni neraka kulu utulin kulu utulin jawazim mustakbir jadi seseorang yang dia ini suka memaksa dan berjalan menyombongkan membusungkan dada dan orang-orang yang mustakbir dan orang-orang yang merasa dirinya besar atau merasa sombong ini adalah tentang haramnya sombong muslim dalam sahihnya dan al-bukhari dalam al-adab al-mufrad keduanya telah meriwatkan dari abu hurairah dan abu sa'id al-khudri bahwasannya rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda sesungguhnya sesungguhnya kemuliaan itu adalah izaruhu adalah izarnya Allah izar itu apa namanya sarung ya disini apa mau pakaian izar itu dalam bahasa kita ya sarung izar ataupun apa namanya mantel mantel sebenarnya izar karena jilbab itu ya izar mantel atau sarung baju kurung atau mantel mantel mungkin ya al-izu izaruhu sesungguhnya kemuliaan itu adalah izarnya Allah adalah mantel nya Allah walaki beriak dan kesombongan dan kebesaran itu adalah ridau dan itu adalah selendangnya Allah maka sesungguhnya siapa yang berani-berani kata Allah untuk mengambilnya daripadaku atau merebutnya daripadaku maksudnya adalah tidak layak baginya itu sebenarnya tapi dia mencoba-coba untuk mengambilnya daripadaku maka aku akan mengazabnya kata Allah maka aku akan menyiksanya maka orang-orang yang sombong itu kesudahannya sama makanya hati-hati kalau kita lihat sekarang orang sombong itu tinggal lihat aja ujungnya gimana kan sudah ada contohnya banyak gak ada loh orang sombong itu selama itu gak ada serius gitu kan ya misal kesombongan Namrud itu dihentikan kesombongannya Fir'aun itu dihentikan kesombongannya Quraish itu dihentikan kesombongannya Abu Lahab gitu kan ya dihentikan kesombongannya siapapun Raja Romawi dihentikan dia merasa bahwa dia memiliki segala-galanya dan dihentikannya itu dengan dua kalau gak taubat mati cuma dua itu aja gak ada yang lain ya kalau gak taubat ya mati kalau dia gak mau taubat pasti mati nah matinya kita gak tau gimana tapi yang jelas kesombongan itu pasti berakhir gitu kan ya bagaimana kemudian kita lihat sekarang Israel kebakaran sudah berapa 6 hari 7 hari api gak mati-mati coba bayangin orang-orang kadang-kadang kalau bahasa Jawa gak ada gato mikir dari manapun gak ada masuk akalnya kok bisa sih api gak bisa dipadamin gitu loh maksudnya nah tapi ternyata seperti itu kan ya kesombongan itu pasti akan ada ujungnya antung mau sombong sampai kapan kalau ulama-ulama berkata kok kita ini bisa-bisanya sombong orang kita ini cuma sebenarnya seonggok mayit yang sedang disiapkan kafannya itu adalah maka Allah tidak akan ridha kalau kesombongan itu diambil oleh manusia maka orang-orang yang berjalan dengan kesombongan di atas muka bumi itu pasti berakhir maka Allah kan minta kita di dalam Al-Quran coba berjalan di atas muka bumi dan lihat bagaimana kesudahannya orang-orang yang sombong itu orang-orang yang membangkakan diri di depan Allah gitu kan ya dia merasa dia merasa dia merasa apa namanya merasa merasa pinter merasa hebat merasa sok merasa punya segala-galanya sesungguhnya Fir'aun adalah kaum yang yang membangun gedung-gedung yang tinggi yang tidak pernah dibangun gedung-gedung setinggi itu Fir'aun di dalam di muka bumi ini tidak pernah dan orang-orang apa namanya yang dia merasa hebat ketika dia sudah bisa mengukir mengukir rumah di atas gunung jadi kalau Antum mau ngeliat itu hebat banget kadang-kadang kita gak kepikir kok bisa ya orang-orang ngukir rumah di atas gunung bolongin gunung lalu ngukir rumah di situ di Petra di Turki ada satu tempat juga orang-orang ngukir gunung gila tapi memang orang zaman lu ya hebat-hebat tapi ya itu sombong karena sudah merasa bisa bikin bangunan lebih tinggi dia merasa sombong ketika dia merasa bisa mengukir gunung dia sombong makanya adalah yang akan disiksa oleh Allah apakah mereka merasa Allah itu tidak mengawasi tidak Allah itu maha mengawasi dan dalam kitab sahihnya Ibn Majad dan Al-Hakim dalam mustadrok dan mensahikannya mereka telah meriwatkan dari sawban dia berkata Rasulullah bersabda jadi barang siapa mati dan dia terjaga dan dia berlepas minal kibar daripada sifat sombong wal gulul dan berlebihan atau khayanat gitu kan ya dalam hal harta gulul ini waddain dan juga hutang dah halal jannah maka dia masuk surga jadi hati-hati dengan hutang hutang itu bisa menghalangi orang masuk ke surga posisinya disamakan dengan sombong dan posisinya disamakan dengan gulul orang yang curang berlebih-lebihan dalam hal materi artinya dia gulul ini kalau disini diceritakan antara lain mengambil gonimah sebelum dibagi ini gulul atau misalnya segala macam ya misalnya suap dan sebagainya itu juga termasuk jadi berlebih-lebihan dalam hal harta Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Tirmidhi dia berkata disini Hasan Soheh Ahmad dan Humaid dalam musnadnya Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhud semuanya telah meriwatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda Tuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamah amthalad zarri fi suwari rijal orang-orang yang sombong di hari kiamat maka mereka akan yuhsyaru akan dikumpulkan di yaumil qiyamat amthalad zarri fi suwari rijal seolah-olah debu dalam bentuk laki-laki jadi mereka dikumpulkan layaknya debu kecil karena kenapa mereka sudah merasa dirinya besar di dunia maka mereka dikumpulkan layaknya debu lalu kemudian yakshahum adzillu minkulli makan maka didatangkan kepada mereka kehinaan daripada seluruh penjuru karena mereka sudah merasa hebat dan menghina orang lain ketika di dunia al-Bukhari dalam adab al-mufrat al-hakim dalam musadrak dan kitab sahihnya amat dengan sanat yang dikatakan oleh al-Haythami bahwa perawinya adalah perawi yang sahih telah meriwetkan dari Ibnu Umar dari Nabi S.A.W. beliau bersabda siapa yang merasa adzom siapa yang merasa agum merasa hebat di dalam dirinya atau dia merasa khuyala tadi dia merasa angkuh merasa jumawak maka dia akan berjumpa dengan Allah dan Allah murka kepada dia dan Allah tidak suka kepada dia dan Allah akan murka sekali dan Allah akan mengazabnya sesuai dengan janji Allah tadi karena dia sudah mengambil mantelnya Allah dan mengambil selendangnya Allah Al-Bazzar dengan sanat yang baik telah mendapatkan dari Anas dia berkata Rasulullah S.A.W. bersabda lawlam tazna lawlam taznabu khashitu alaikum mahuwa akabaru minhu yaitu adalah al-ujub andai kata tidak berdosa maka tetap aku khawatir kepada kalian dengan satu perkara yang lebih besar darinya yaitu ujub andaikan ujub itu tidak dosa Rasul juga tidak mau seperti apa ujub itu tadi sudah kita sampaikan merasa takjub dengan dirinya sendiri ini permasalahan hati dan yang kedua adalah melebih-lebihkan perkara sehingga itu bukan makomnya hati-hati tidak ada gunanya jadi gini kalau kita itu mau berinteraksi dengan orang ya lalu kemudian kita itu sudah belum apa-apa sudah ngomongnya banyak belum apa-apa sudah ngomongnya besar bisa jadi dia percaya tapi sekali dia kecewa habis jadi untuk apa gitu loh maksudnya mendingan kita itu ya kalau sana ya memang ya memang kita bisa ya tapi jangan ngomong lah kenapa gak usah kenapa gak usah ngomong gini maksudnya trust kepercayaan itu is not asked but earned kalau kata orang Inggris yang namanya kepercayaan itu bukan diminta tapi didapatkan didapatkan lewat apa track record makanya kalau misalnya kita mau orang percaya sama kita bikinlah track record track record itu apa rekam jejak tapi kalau seandainya antum sudah terbiasa dalam tanda kutip tidak mengatakan sesuatu yang sebenarnya ya berbohong ya nah maka besok-besok antum gak akan dipercaya sesuai dengan peribahasa bahasa Arab begitu orang yang sudah terbiasa berbohong sudah terbiasa menyampaikan yang tidak benar maka dia akan dianggap berbohong walaupun dia jujur artinya ya lihat kan zaman sekarang kan ya itu ada satu orang yang nyolot-nyolot sama ulama itu sudah panjang terhadapnya udah jelek mau ngomong apa aja orang gak peduli orang gak percaya mohon maaf sebagai budaya ketimuran saya ingin mengimbau kepada bapak untuk setidaknya meminta maaf orang bilang apa Allah acting karena dia udah terbiasa bohong karena dia udah terbiasa mengatakan sesuatu yang gak sebenarnya gitu kan ya nah maka ya begitu yang terjadi orang gak akan percaya sekarang orang-orang sudah kalau udah gak percaya sulit untuk mengambil kepercayaan itulah kenapa orang udah bilang ala bohong dia nah itu hati-hati makanya acting itu acting banget saya kan seorang kameramen saya tahu itu acting ya walaupun dia jujur gitu maksudnya tapi ya orang gak percaya nah itulah itu yang terjadi itu namanya azab Allah di dunia jadi azab Allah di dunia itu disegerakan terhadap orang-orang kayak gitu kata orang apa laumul ulama masmumah sesungguhnya dagingnya ulama itu beracun jadi kalau antum makan antum mati maksudnya memakan daging ulama itu mati maksudnya memakan itu apa ya kan menggunjing terus apa namanya menggibah itu kan sama seperti memakan daging mayat saudaramu gitu kan ya bisa jadi ulamanya mati antum kunjing bisa jadi ulamanya mati antum gibah tapi antum makan daging itu beracun dan ingat ulama-ulama itu sudah bilang bahwa kalau ada orang yang menghina ulama Allah akan menguji dia ketika di dunia dan menguji dia ketika di akhirat dengan fitnah yang berat sekali lihat aja orang itu gak dipercaya lagi orang ingat tuh namanya Masya Allah dia sudah mencatatkan nama dalam kepala banyak orang gitu kan ya persis kayak Abu Lahab diingat orang terus gitu kan ya orang ingat besok-besok saya yakin tuh 10-15 tahun ke depan antum gak akan denger nama manusia jadi anak orang orang gak mau gitu kan ya karena sudah sudah denger wah gak enak gitu kan ya pokoknya gitulah itu adalah tadi karena kenapa karena dia berbuat sesuatu yang sombong dia berbuat sesuatu yang ujuk maka ya kalau ini gak ada gunanya ngapain sih ngomong-ngomong kayak gitu gak ada gunanya merasa dirinya hebat merasa dirinya pintar gak ada gunanya sama sekali mending antum itu ya seperti peribahasa bahasa Indonesia jadi kalau misalnya padi itu semakin berisi semakin merunduk artinya apa dia tidak tidak banyak ngomong tapi ya dia punya ilmu gitu kan ya nah tapi gimana saat kalau kita seorang misalnya seorang pekerja yang kita tuh memberikan resume kita boleh tapi ya berikanlah sesuai dengan makomnya tidak perlu berlebih-lebihan saya seorang marketer prestasi saya adalah ketika saya bekerja disini penjualannya meningkat 200% ini data-datanya silahkan dibuktikan disana itu bisa tapi jangan kalau bapak mau menyewa saya saya akan meningkatkan penjualan bapak senilai 10 kali lipat gitu kan ya nah kayak gitu-gitu itu berlebih-lebihan gitu kan janji yang belum tentu bisa dipenuhi gitu kan ya maka Ibn Hibban dalam Rodotul Uqala maka Ahmad dan Al-Bazzar telah meriwatkan dari Umar bin Khattab al-Muzi berkata perawi keduanya bisa dijari hujah artinya sanatnya suheh Umar radiyallahu anhu berkata inna rajula idha tawadu'a lillahi rafa'allahu hikmatahu wa qalan ta'ish na'ashaka na'ashaka Allah maka seorang rajul seorang laki-laki atau seorang manusia idha tawadu'a lillahi ketika dia tawadu' kepada Allah tawadu' ini apa? tawadu' ini lawannya ujub jadi kalau ujub tadi menempatkan sesuatu bukan pada posisinya maka tawadu' itu menempatkan dirinya pada makomnya itu tawadu' jadi tawadu' itu bukan merendahkan diri ya tapi menempatkan sesuatu pada makomnya ya memang makomnya begitu nah ketika dia tawadu' di depan Allah atau karena Allah maka rafa'allahu hikmatahu maka Allah justru akan mengangkat dia akan mengangkat derajatnya dia mengangkat hikmahnya dia lalu kemudian wa qala dan Allah berfirman maka hiduplah bersenang-senanglah bersenang-senanglah insya Allah Allah akan memberikan kesenangan kepadamu Allah akan memberikan engkau kesenangan itu juga dia merasa dirinya itu kecil tapi orang orang seperti itu kecil dalam perasaannya dirinya tapi di mata manusia dia besar wa'idha takabbarol abdu' wa'ada tauroh maka sebaliknya ketika dia itu adalah merasa takabbur dan dia merasa besar maka kemudian maka Allah berkata hinalah engkau maka engkau akan menghinakan maka Allah akan menghinakan dirimu dan dia ini orang-orang kayak ini besar dalam pandangan dirinya tapi kecil dalam pandangan manusia ya saya rasa sudah melihat banyak orang-orang kayak gitu ya artinya apa namanya dia merasa dirinya itu besar ngomongnya besar tapi orang ngeliat alah aku tau kok gitu kan ya jadi gila-gila gitu kan artinya ya ini orang-orang yang seperti itu makanya sulit ya memang paling enak itu orang-orang tersembunyi itulah ya nah kenapa karena syaratnya wali Allah itu kan tersembunyi di hadapan manusia jadi tidak tidak terkenal di antara manusia tapi terkenal di hadapan Allah itulah gak enaknya jadi orang terkenal ya jadi Anum sudah menutup diri Anum jadi wali Allah gitu ya karena wali Allah itu ya gitu kan ya tersembunyi di hadapan manusia tapi dikenal di hadapan Allah sebagaimana uwa is'ala korani itu kan rosul kan ngasih ngasih bocoran ya bahwa wali Allah itu adalah terkenal di kalangan penduduk langit tapi dia tidak tahu di antara manusia tidak diketahui manusia rosul melanjutkan dia pergi gak dicari sorry dia gak ada gak dicari orang gak tahu dia pergi orang juga gak nyari lah kenapa karena dia tidak 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 masyur di kalangan manusia maka dia datang dia duduk di tengah-tengah manusia juga orang gak tahu siapa dia gitu kan ya tapi Allah tahu Almawardi meriwetkan dalam kitab adabud dunia wa'atin adabud dunia wa'atin dari al-ahnab bin qais dia berkata aku heran dengan orang yang berjalan melewati saluran air kencing dinyatakan sebanyak dua kali lalu bagaimana dia bisa sombong maksudnya gini antum kan berasal dari dua saluran kencing iya gak sih iya pertama saluran kencing bapak antum yang kedua saluran kencing ibu antum maksudnya apa yang pertama sperma yang memancar dari laki-laki yang kedua dilahirkan dari juga kemaluan jadi dari dua kemaluan kok bisa sombong maksudnya gitu jadi artinya itu cukup untuk menjadi pemikiran kita ya bahwa kita tuh ya keluar dari kemaluan kita itu ya sama hinanya seperti air kencing itu tadi kok dia bisa sombong imam nawawi telah meriwetkan dalam al-majmu dari asyafi'i bahwa dia berkata siapa yang menjunjung tinggi dirinya di atas rata-rata maka Allah akan mengembalikan pada nilainya semula asyafi'i berkata manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah memandang kedudukannya dan manusia yang paling banyak keutamaannya adalah yang tidak pernah melihat keutamaan dirinya artinya gini orang itu kalau dia sudah merasa dirinya hebat maka dia tertutup daripada ilmu dia tertutup daripada cahaya Allah karena dia maksiat sedangkan menurut imam syafi'i berdasarkan nasihat daripada gurunya ala ilmu nurun sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dan Allah tidak akan memberikan cahaya itu kepada orang-orang yang bermaksiat dan termasuk maksiat itu adalah takabur dia merasa dirinya sudah besar maka dia tidak memerlukan ilmu orang lain dia tidak memerlukan nasihat orang lain dia merasa dirinya sudah cukup maka dia akan dikembalikan pada nilainya semula yaitu nilai yang kurang sedangkan manusia yang paling tinggi kedudukannya justru tidak pernah peduli dengan kedudukannya maka antum lihat aja orang kaya itu gak pernah bertingkah aneh-aneh hanya orang yang berlagak kaya yang bertingkahnya aneh gitu loh maksudnya gitu kan ya yang handphonenya gonta ganti lalu kemudian ditunjukin pada manusia itu saya banyak ketemu orang-orang kaya itu handphonenya jadul-jadul serius tapi ustaz kok gonta ganti juga itu karena kepentingan media sosial kalau handphone saya jadul ya saya gak usah posting bro gitu kan ya nah tapi sebenarnya ya itu yang bisa kita lihat ada orang-orang yang kaya itu ya yang peduli mobilnya merek apa kalau orang sudah kaya benar mereka gak peduli lah kenapa sudah selesai urusannya saya pernah ketemu banyak sekali orang-orang yang sudah kaya makanya mobilnya biasa-biasa aja lah kenapa bukan mereka gak punya loh ternyata sudah punya dan dijual setelah dijual kenapa dia bilang ya Sat saya tuh dulu kemarin saya ketemu sama orang dia bukan lagi milioner terliliuner karena dia dia jualannya kopi kopi jualannya coklat dan pemasuk coklat ke itu loh tau catbury tau nah dia memasuk coklat untuk itu sama satu lagi perusahaan terkenal juga dia pemasuk nomor tiga terbesar di dunia untuk coklat ya wajar aja duitnya banyak sekali gajinya tuh sebulan bisa satu miliar pendapatannya dari bukan gaji pendapat dari coklat itu dan dia itu dari umur 18 tahun karena orang kaya lama dari ibunya itu senantiasa beli mobil-mobil mewah senantiasa beli mobil jadi mobil mewah apa nanti sebutin dia pertama kali punya di Indonesia nah ketika itu terus pakenya mobil sekarang ya mobil yang biasa-biasa aja gitu kan ya lalu kemudian ditanya kenapa ya ternyata setelah saya pake itu apa ya saya tuh merasa gak enak ketika saya turun dari mobil lantas saya tuh dinilai orang dari mobil saya jadi gitu jadi itu ternyata menyiksa loh jadi Antum dihargai orang dari mobilnya itu menyiksa orang senyum sama Antum karena Antum keluarnya dari apa namanya dari lenser terbaru gitu kan ya itu gak enak banget jadi Antum tuh dilihat dari mobilnya bukan dari isinya ini loh jadi itu itu gak enak banget gitu kan ya maka dia bilang ya sudah saya keluar dari biasa-biasa aja dia punya hotel dia punya restoran orang-orang restoran pun gak tau dia yang punya lah kenapa karena sudah selesai urusannya dengan itu tapi orang yang belum selesai ya berbangga-bangganya dengan mobil berbangga-bangganya dengan rumah berbangga-bangganya dengan uang karena dia merasa itu hebat gitu kan ya maksa-maksain beli kacamata yang harganya 3 juta lah kenapa biar disangka bisnisnya bagus kalau disangka bisnisnya bagus berarti orang-orang invest ke dia gitu kan ya karena penampilan menentukan kalau orang-orang sudah punya duit ya gak penuh lagi hanya orang-orang yang belum punya duit yang apa namanya mau saya bantu untuk jadi orang kaya gimana caranya ikutlah pelatihan saya ya kalau kamu sudah kaya kamu gak perlu cari duit lagi kali kan gitu kan ya jadi ya kira-kira gitu lah makanya ya ini ini kadang-kadang kita lihat ya bukannya gak boleh boleh cuma jangan berlebihan gitu maksudnya ya sudah lakukanlah memang apa yang menjadi makomnya antung gitu kan ya kadang-kadang saya saya tuh risih ketika misalnya contoh ya zaman dulu ya zaman-zaman masih ujuk-ujuknya ya emang pernah ada zaman itu ya wajar lah masih belajar apa titelnya Felix Shaw Islamic Inspirator Chief ini CEO ini segala macam ini aduh lama-lama kita mikir lah kalau orang nanya semua terus kita ada seperti itu terus gimana kita mau jawabnya susah kan maka sekarang Felix Shaw Islamic Inspirator gitu aja tapi itu pun kayaknya berlebihan sekarang Felix Shaw penulis udah gitu aja lebih enak kalau penulisan semua orang juga penulis nah itu enak tapi kadang-kadang orang kan kayak gitu ya panjang titelnya anu pelatih termuda sepanjang sejarah Indonesia orang yang sudah berhasil meningkatkan penjualan saya sudah mengisi di titik segala oh di li semua panjang sekali terus orang itu pas baca terus emang gue peduli artinya ya gak perlu ya kayak gitu-gitu ya artinya ya orang itu akan lebih mudah percaya kalau antum itu melakukan sesuatu ya bukan ngomong tentang sesuatu itu adalah tentang masalah takabur ria dan ujuk ya itu ya tentang ujuk ria dan takabur ada pertanyaan dipersilahkan ada mungkin ya boleh jadi gimana jadi pertama gini kalau kita lihat aksi 212 itu terlepas daripada kita insya Allah pasti ikut ya karena itu adalah bagian daripada bagian daripada menunjukkan bahwa kita itu adalah peduli dengan umat dan urusan-urusan umat jadi gini ceritanya pertama-tama ketika aksi yang awal yang dikhawatirkan adalah bahwa aksi itu kan rusuh makasih pernah ditanya sama seorang ibu-ibu jamaah ketika saya ngisi sat perempuan boleh ikut atau tidak saya bilang tidak ada larangan perempuan ikut dan menyuarakan tentang kebenaran karena bagaimanapun juga dakwah itu adalah kewajiban sat katanya demonstrasi itu haram betul demonstrasi haram tapi aksi tidak karena demonstrasi adalah cara orang-orang sosialis dalam melakukan perubahan sosial itu metode mereka metode mereka adalah demonstrasi anarkisme kenapa mereka mengadopsi demonstrasi sebagai perubahan sosial karena dalam kitab rujukan mereka Das Kapital itu Kalmax mengelompokkan bahwa ada dialektika materialis dan ada dialektika historis maka untuk terjadinya perubahan maka setiap tesis harus dipicu dengan antitesis supaya terjadi sintesis maka harus dibenturkan maka itu demonstrasi tapi aksi bukan demonstrasi kalau aksi itu sekedar syiar saja maka aksi hukumnya boleh loh terus Ustaz gimana kalau usahanya nanti rusuh saya bilang begini terus kalau rusuh lantas kita gak lakukan aksi gitu kemungkinan rusuh ada ada tapi apapun yang terjadi ini gak bisa ditawar lagi kita harus melakukan sama kayak bapak saya bilang bapak saya mati-matian bilang ini politik kamu ditunggangin orang saya bilang gini kemungkinan ditunggangi pasti ada lalu saya bilang sama bapak saya emang papi gak tau saya saya gak ada urusannya dengan politik praktis tugasnya tetap sama siapapun yang jadi bahwa saya harus mendakwai mereka untuk menerapkan syarat islam karena kewajiban seorang muslim adalah pemimpin muslim dan menerapkan syarat islam cuma kalau yang nomor 2 yang jadi ya tugasnya lebih susah gitu aja tapi ini gak ada urusannya ini gak ada urusannya artinya apa ditunggangin ini gak ditunggangin ini aksi harus jalan apakah lantas ada kemungkinan ditunggangin lantas kita gak jalan apakah lantas ada kemungkinan kerusuhan lantas kita gak jalan enggak tetap harus jalan itu yang pertama aksi yang kemarin Alhamdulillah Allah kemuliaan lindungi yang kedua ini isunya berubah lagi bukan lagi menunggangi tapi sudah di konten urusannya cuma sekedar ibadah ritual ini juga yang saya juga mencoba untuk menyampaikan pada ustad-ustad yang menjadi panitia baru baru kemahin saya sampaikan jadi gini mohon maaf ustad apakah atau saya yang belum tahu tapi kok kita gak melihat goal daripada acara ini karena goalnya adalah harusnya adalah tangkap penista agama itu tangkap penista agama itu harus segera diselesaikan tekanan itu harus diberikan kepada pihak yang berwajib karena sekarang sudah saya katakan sulit sekali bagi masyarakat untuk tidak melihat keberpihakan pada pihak berwenang sulit banget untuk melihat ketidakberpihakan itu sulit banget melihat netelannya itu maka itu harus diberikan tekanan yang sekarang terjadi justru pamfletnya cuma sudah sepakat aksi damai tapi gak ada sebenarnya apa yang dituju disitu padahal rakyat dan umat itu sudah sangat semangat sekali lihat gak ketika itu yang bikin selfie yang ketika jalan dari ciamis itu kami datang untuk membela agama kami kami ini tidak suka kalau Al-Quran dihinakan bahwa kami akan berjalan dari ciamis ke sono untuk membuktikan kami tidak dibayar kami hanya karena agama kami diusik kan gitu nah yang dibawa sudah itu bukan cuma datang kesana cuma untuk aksi super damai yang benar disitu zikir istighfar dan sholat jumat bukan tapi sebenarnya adalah tekanan kepada ini loh ngomong-ngomong tekanan tapi kok malah fotonya ditampilkan disitu bukan kita gak respect bukan tapi ini loh ada goal yang harus tetap digaungkan bahwa harus ada tekanan orang terus dipenjara harus ditangkep harus diadili seberat-beratnya nah ini yang menjadi yang kurang sekarang untungnya beberapa orang tetap akhirnya buat pamflet walaupun tidak sama panitia nah ini yang kurang cuma sudah sepakat lihat gak sih pamfletnya terlepas kita pasti hadir ya nah kenapa? karena kita punya niat bukan karena siapa-siapa kita datang bukan karena undangan GNPF bukan karena ini adalah bagian daripada kewajiban kita mengenai GNPF yang mengorganisir Alhamdulillah semoga Allah merahmati mereka gitu kan ya tapi kita tetap hadir yang kita kemudian sampaikan adalah disitu yang harus disuarakan benar-benar ketika hadir adalah satu niatan kita bahwa kita kesan untuk membela Al-Quran untuk menunjukkan cinta kita pada Al-Quran dan yang kedua untuk mengadakan sebuah tekanan karena sekarang kan kondisinya begitu hormati proses hukum ini sekarang sudah terjadi proses hukum proses hukum proses hukum tapi dimana proses hukumnya apakah cepat atau tidak adil atau tidak karena beberapa kali itu menunjukkan ketidakberpihakan itu tadi sorry sulit untuk menafikan adanya keberpihakan ternyata ada contohnya seperti apa berkali-kali misalnya contoh justru dari pihak berwajib itu seolah-olah jadi jurubicara oh ini tidak tidak penistaan kok dia gak bermaksud kok lalu saya bilang gini apakah hanya gara-gara satu orang yang lantas mengatakan atau beberapa orang yang lantas mengatakan saya tidak tersinggung kok denger itu seperti ada yang mengatakan dia buya tapi dia merasa saya tidak tersinggung lalu kemudian ada yang merasa lagi saya tidak tersinggung itu kayaknya cuma kesalahpahamannya tapi jutaan orang ini loh yang denger terus langsung merasa marah tanpa dikodin oleh siapapun orang saya juga gak tau transkripnya bunian ini kayak apa tapi semua orang yang nonton itu itu tersinggung loh kalau dia gak tersinggung itu aneh banget gitu kan ya dengan kata-kata itu udah jelas sekali nah jutaan orang sudah tersinggung loh kok masih nyari niat loh kok masih nyari pendapat ahli bahasa loh kok masih diperpanjang malah kemana-mana malah jadiin tersangka yang lain makanya meme-meme udah banyak sekali kan ya ada karikatur yang bagus banget ada orang lagi bakar sampah asapnya malah dikarungin apinya gak dipadamkan gitu kan ya kan lucu gitu kan ya ada orang keran buka lalu malah ditahan kemudian sumbatnya di luar gitu kan ya malah bukan dimatin kerannya ini kan lucu nah maka ini harusnya disampaikan kok bisa ini tidak adil gitu loh nanti tidak adil itu apa kok bisa ada penista agama tiba-tiba ada yang ada yang disangka dijadiin tersangka dan itu adalah fitnah kok bisa nah berarti ini adalah ada usaha-usaha untuk buat ini keluar dari situ nah harusnya ini yang digelurakan terus pada umat bahwa umat harus tahu ini tidak benar gitu maksudnya dan umat sekarang udah gak percaya loh itu mohon maaf kapolri mau ngomong apa aja itu umat udah gak percaya loh kenapa karena umat udah liat alah lu dapat 80 miliar sudah gak percaya gitu maksudnya artinya apa nah ini maksudnya ditangkep baik nah gimana caranya untuk supaya umat jadi percaya lagi sama penaga hukum ambil orangnya gitu kan ambil orangnya tegakkan hukumnya bahkan saya sudah bilang kalaupun saya itu bukan muslim dan saya jadi kapolri dan saya bukan muslim itu sudah saya tahan loh orangnya lain apa karena pertama ini gak ada jalan keluar lagi jalan keluar satu-satunya ya dia diambil untuk penjara dan itu cara satu-satunya supaya saya dikembalikan kepercayaannya kalau sudah begini terus bahaya justru malah kemudian mohon maaf malah apa yang terjadi oh iya 4-11 itu adalah sesuatu yang baik tapi sayangnya 10-15% ditunggangi oleh orang yang menggoyang negara loh kok malah masukin ke sana masa isunya ke sana ini gak ada urusannya kenapa dilebar-labarin kemana-mana urusannya simple banget kok ada yang menistakan agama ada yang tersinggung gitu aja nah yang tersinggung bukan satu orang bro yang tersinggung jutaan orang gitu loh lah kalau kau mau belain satu orang ini lah kamu mengorbankan segala-galanya mengorbankan kepercayaan orang pada dirimu pada institusimu pada pemerintahan yang awalnya gak ada urusan sama sekali gitu loh aneh terus tiba-tiba konferensi pers presiden loh kok presiden gak ada urusnya tiba-tiba konferensi pers mendatangi semua lu bilang kesejukan 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 lu diulang berapa kali tuh kesejukan itu terus tiba-tiba ketika ketika diajak untuk untuk rujuk bersama terus dia bilang lu emang siapa yang berantem gitu saya kadang-kadang lucu banget sih gitu kan ya lu terus dari kemarin lu bilang kesejukan emang siapa yang panas gitu kan ya yang dari kemarin yang baper tuh siapa yang dari kemarin baper bakar dilengserin yang baper bakar inskonstitusional yang pasang spanduk kemana-mana kita itu bersaudara gitu kan ya yang pasang kemana-mana aku ialah pemerintahan yang ngesak weh Sopo itu Sopo bukan kita yang merasa baper tuh siapa loh kok tiba-tiba sekarang yuk rujuk nasional lu emang siapa bohon masalah ya terus emang kemarin sekarang kemana aja gitu maksudnya ya capek deh itu lah namanya pemimpin yang tidak paham rakyatnya pemimpin yang tidak tahu perasaan rakyatnya penguasa-penguasa yang abai terhadap rakyatnya yang begitu dia gak bisa merasa apa yang antum rasakan dia gak akan bisa merasa bagaimana rasanya ketika kitab yang paling antum cinta itu terus dikatakan bohong gitu loh dan agama itu diremehkan dan seolah-olah antum tuh gak bener gitu loh dan betul ya betul orang betul gitu yang ngomong bahwa ini kasus memang bukan karena itu aja tapi sudah kebelakangan orang tuh keselnya luar biasa bagaimana iya banyak sekali sombong sekali iman iman lu sembahyang iman liat nih iman kamu tuh siapa gitu kan ya terus kamu tuh siapa bisa ngukur keimanan orang lain kan gitu kan ya saya aja yang sudah musim aja gak berani ngukur keimanan orang lain gitu kan ya artinya terus kamu tuh siapa ya orang pasti kesel nah itu ujung-ujungnya ya bomnya ya itu merasa Al-Maida itu adalah tukang buangin orang jadi ya ya wajar dan yang kayak gitu ditutupi ya sudah habis jadi ya kalau 2-1-2 terus gimana ya itu yang dijaga dalam diri kita yang kita suarakan adalah tangkep penista agama bahwa penista agama harus diadili seberat-beratnya bahwa yang dilakukan adalah sesuatu yang sangat berat di dalam Islam dan harus menilai untuk ditekan jadi bukan justru untuk aksi damai itu wajib karena di dalam dakwah kita tidak boleh untuk berbuat anarkis bukan tidak mau tapi tidak boleh dosa hukumnya tapi jangan sampai menjadi legitimasi bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merasa bahwa dia sudah menang salah satu koran kan gitu kan ya ada gambar kapolri terus ngotakin demo artinya apa oh sudah bisa dicontain sudah bisa di sudah bisa diarahkan sudah bisa di apa namanya sudah bisa dikendalikan ibaratnya gitu kan ya artinya dengan tekanan-tekanan yang ada dikendalikan PO bis gak boleh dan sebagainya justru ini herois sekali loh kok malah ini adalah seolah-olah jadi anti klimaks tapi gak ada masalah antum hadir dengan niatan seperti itu dan kita tetap akan terus kok ngobrol sama ulama-ulama bahwa ini adalah urusan tentang penista agama yang harus punya diadili dan insya Allah masih banyak ulama-ulama yang baik kok artinya masih banyak ulama-ulama yang gak ada urusan dengan rumah sakit paham ya antum ya jadi kita kan ya jadi artinya ya seperti itu yang terjadi tapi ya ulama-ulama yang lain ya juga ada yang urusannya memang rumah sakit gitu ya kalau rumah sakit tiba-tiba berubah omongannya gitu kan ya dan ini adalah memang kita lagi diuji khususnya ya teman-teman kita dari orang mas terbesar itu ya itu ujian banget pecah sendiri ulama yang satu ngomong tidak ada masalah bosnya ngomong haram hukumnya tidak ada hukumnya sholat jumat di jalanan gitu kan ya padahal lucu kan ya makanya orang itu udah gak percaya kok bisa-bisanya orang yang ngomong bahwa jenggot itu lambang kebodohan gitu kan ya semakin panjang semakin goblok gitu kan ya tiba-tiba ngomong fikih sholat jumat luar biasa gitu kan ya itulah memang tadi saya kemunafikan dipertontonkan kezoliman yang melembaga gitu kan ya Masya Allah mudah-mudahan Allah melindungi kita dari perkara-perkara seperti itu dan membuat kita ini tetap ikhlas bergerak karena agama ini dan bukan karena yang lain makanya teman-teman sekalian ulama-ulama zaman dulu bilang kalau mau kaya niatkanlah kaya itu supaya antum itu mulia kalau mau kaya gak apa-apa tapi niatkan kaya itu supaya antum itu tidak silo dengan duit orang gitu loh supaya antum itu tidak silo dengan dengan harta ada contoh yang menarik ya bagaimana dulu ulama-ulama saya diceritakan oleh seseorang jadi ada pesantren di Jawa Timur ketika saya main ke sana itu ulama yang sangat terkenal punya banyak mobil jadi dia markerin mobil-mobilnya itu di depan pesantrennya ujuk sombong bukan ketika ditanya itu mobil-mobil kok diparkir di pesantren sih ternyata itu mobil-mobil banyak sekali mobil-mobil ada 8 atau 12 mobil diparkir di depan pesantrennya itu ternyata yang hidup cuma 2 yang lain rusak pajangan doang lah kenapa? dia bilang supaya yang datang ke sini tau bahwa aku orang kaya kalau dia tau aku orang kaya dia akan gak enak untuk nyogo aku paham gak kira-kira paham ya maksudnya kan ya nah jadi karena kenapa orang jadi kalau misalnya aku melihat sekarang pesantren-pesantren ya sangat bukan semua ya tapi beberapa ada yang terkenal-terkenal itu luar biasa ulama-ulamanya keluar pakenya mercy terbaru gitu kan ya bukan apa-apa tapi gini seperti kata papatah ya seorang pengusaha yang hidup mewah itu bisa jadi menginspirasi tapi seorang ulama yang hidup mewah itu justru membuat orang itu down gitu lah parah maksudnya karena itulah Rasulullah hidupnya miskin milihnya miskin karena tadi kalau Rasul hidupnya kaya akan banyak fitnah Allah nyari duit jual agama akan punya fitnah gitu kan ya jangan kan mercy mobil pajero aja udah di fitnah kenapa Allah itu gara-gara jualan agama dia gak tau dibeliin orang tua gitu kan ya misalnya begitu rumahnya gede banget di daan mokot baru dia gak tau dibeliin orang tua tapi gak ada masalah ya itu maksudnya seorang pengusaha yang hidup mewah kemana-mana pake mobil mewah itu menginspirasi kalau kamu belajar nanti kamu nanti jadi kayak dia nah kalau jadi kayak dia nanti kan kamu bisa punya banyak duit kalau punya banyak duit kan ya minimal menginspirasi bagi orang yang gak ngerti paham gak maksudnya tapi kalau ulama yang hidup mewah wah itu menyakitkan gitu maksudnya maksudnya gitu kan ya namanya kalau Anto sudah memilih di jalan dakwah ya hiduplah seperlunya hiduplah ya dunia itu seadanya ada lagi ulama bilang kalau sebelum mengisi mbok ya makan makan dulu sarapan dulu sebelum mengisi lah kenapa? supaya nanti pas ngisi gak ngarep dikasih makan gitu maksudnya paham gak sih maksudnya karena orang punya duit sama orang gak punya duit beda loh orang punya duit tuh eh sorry orang gak punya duit tuh ngarep loh tapi kalau orang udah punya duit bodo amat gitu kan ya gue udah ada kok di rumah maksudnya begitu tapi ya kalau dia udah makan juga sama kalau dia udah makan tuh dia gak ngarep dikasih makan tapi kalau misalnya dia lapar nanti pasti ngomongin panitia macam apa orang kok gak dikasih makan gak dikasih minum gitu kan ya Kenapa? Karena dia ngarep, karena dia lapar Maka kata ulama yang sebelum mengisi ya makan dulu Supaya gak ngarep Dan kalau pun gak dikasih, gak minta Nah kenapa? Karena dia sudah makan Paham maksudnya? Jadi antum ya kalau mau kaya ya Niatkan kaya supaya antum terjaga izahnya Eh sorry, terjaga ifahnya Karena kata Rasulullah Al-izzah, kemuliaan itu terletak pada ilmu Sedangkan izah, sorry ifah Atau kehormatan, itu terletak pada harta Jadi kalau antum mau dihormati orang Hartanya harus ada Kalau mau dimuliakan, ilmunya harus ada Gitu kan ya, walau-alau misaf Mudah-mudahan kita bisa termasuk orang-orang yang Senantiasa ikhlas dan senantiasa Bergerak karena Allah subhanahu wa ta'ala Jadi insya Allah tanggal 2-12 Itu harus hadir Kenapa? Karena itu adalah bagian Daripada palet proyek Kenapa palet proyek? Ya orang-orang yang bukan Islam Yang gak suka sama Islam itu menjadikan kasus ini sebagai palet proyek Kalau ini berhasil, besok-besok kita bisa buat hal yang sama Tapi orang-orang Muslim juga sama Antum lihat betapa banyak bermiliar-miliar digelontorkan Untuk cuma bikin opini orang dibayar 500 ribu Nonton gak udah? Belum nonton ya? Nanti saya kasih linknya deh Jadi salah satu stasiun TV itu berhasil membuka Kedok bahwa ada bazar-bazar yang dibayar miliaran Cuma untuk buat opini bahwa aksi 4-11 kemarin itu Dikasih duit 500 ribu Jadi mereka bilang Kami dikasih 1-2 miliar Cuma untuk membagi-bagiin 500 ribu Pada beberapa orang yang juga sudah kami tentukan Dan kami rekam Dan kami framing Supaya seolah-olah aksi itu dibayar Padahal tidak ada sama sekali Mereka bilang Dibayar loh miliaran loh Jadi ada orang yang siap keluar duit miliaran loh Kalau satu orang 500 ribu 1 miliar aja Sudah berapa ribu orang dapat duit? Sudah sekitar 500 ribu 2 sejuta 2 ribu orang dapat duit 500 ribu Cuma untuk framing bahwa peserta itu dikasih duit 500 ribu Sudah kebuka tuh Jadi dia bilang Kami dibayar khusus Untuk buat banner-banner Untuk buat meme-meme Intinya untuk framing bahwa itu kekerasan Untuk framing orang-orang yang mendukung aksi Jadi Antun sudah santai aja sekarang Antun makin jelasan ya Ada yang gak suka Itu pasti buzzer Pasti buzzer Jadi jangan peduli Ada orang memang dibayar kayak begitu Dan mereka memang cuma untuk nyari duit doang Dan mereka bilang sendiri loh Loh emang buzzer nih cara kerjanya gimana? Itu nonton deh Bagus itu Karena itu melihatkan bagaimana modusnya mereka Mereka bilang apa? Oh ya kalau ada akun-akun pasif Yang mereka itu gak terpengaruh dengan godaan kami Yang gak terpengaruh untuk diajak debat Yang gak bisa dipengaruhi Gimana caranya? Mereka pasang dua akun Akun yang pro dan akun yang kontra Berdebat di situ Sehingga orang-orang melihat itu jadi jijik Dan sehingga orang itu melihat itu jadi gak males Jadi akun itu ditinggalkan Makanya kayak gitu Langsung block aja Buzzer Gak apa-apa Walaupun piknya cantik-cantik ya Gak apa-apa Memang begitu modusnya Jadi ya ini jaman sekarang Jaman fitnah Nah ini ujian Dan terakhir kali yang paling penting adalah Dia bilang gini Tapi sekarang umat sudah mulai terdidik Jadi walaupun kami bazar Kami tetap kalah dengan akun-akun asli Yang sekarang sudah mulai banyak membanjiri media sosial Paham gak maksudnya? Jadi setiap like antum itu sangat berarti Setiap komen positif antum itu sangat berarti Lebih berarti daripada apapun juga sekarang Kenapa? Tidak ada saat yang lebih bagus daripada sekarang Untuk menguasai opini Karena sekarang bukan TV yang berpengaruh Tapi sosial media Maka kemarin yang sampai Metro Tipu kan bilang gitu Kami tolong dijamin ya Pak ya Salahmu sendiri Bikin berita aneh-aneh itu kan ya Kayak bapak saya itu kan nontonnya itu terus Makanya pandangannya jelek terus Ya kenapa? Ya karena disetir oleh media tadi Karena dia gak pernah main media sosial sih Jadi susah itu urusannya Dan ya ya gitulah Makanya hati-hati ya Dan ini saat yang terbaik Maka ya sering-sering lah main media sosial Karena ini bukan main lagi Sekarang ini adalah perang opinia disitu Apa yang benar disitu Diangkat ke dunia nyata Dan kita sudah membuktikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh